Intro Sebanyak 863 calon Jamaah Haji atau CJH Kabupaten Situbondo, Jawa Timur diberangkatkan menggunakan 21 bus pada Jumat 24 Mei 2024. Puluhan bus yang membawa ratusan CJH itu diberangkatkan langsung oleh Bupati Situbondo karena suswandi dari Pendopo Kabupaten Situbondo. Ratusan CJH berangkat dari alun-alun kota menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Kasih haji dan umroh Kementerian Agama Situbondo, Adi Andrianto mengatakan para Jamaah Haji yang diberangkatkan Bupati pada pukul 10 pagi itu menggunakan 21 bus. Namun sebanyak 3 bus untuk kloter 55 di Pondok Nurul Huda diberangkatkan pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Alasannya karena para CJH masuk ke asrama haji pada pukul 21 malam. Sedangkan 9 bus yang membawa rombongan haji masuk ke asrama haji pada pukul 19 lebih 30. Pemberangkatan CJH dibagi menjadi 3 zona yakni zona timur, tengah, dan barat. Untuk zona barat yakni di Pondpes Salafiah Shafi'iyah Sukorjo menggunakan sebanyak 7 bus. Alun-alun 4 bus, Panji Kidul 4 bus, Nurul Huda 4 bus, serta Pondpes Nurul Wafa 4 bus. Setibanya di emerkasi Surabaya, para CJH harus istirahat selama 24 jam karena akan diberangkatkan besok pagi. Jika mereka tiba pada pukul 19 lebih 45 malam, maka berangkat keesokan harinya pada pukul 7 lebih 45 pagi ke Jeddah. Ia menyatakan seluruh CJH dalam kondisi sehat. Sementara itu, Bupati Situ Bondo karena Suswandi mengatakan pihaknya bersyukur karena jumlah CJH Situ Bondo luar biasa, yaitu ada 2 kloter lebih yang diberangkatkan. Untuk itu, pihaknya berharap dan berdoa bersama agar kuota haji di Kabupaten Situ Bondo ke depannya semakin bertambah. Dan tribunus berikut kita simak bersama, wawancara dengan Bupati Situ Bondo karena Suswandi dan kasih haji dan umroh Kementerian Agama Situ Bondo, Adi Andrianto. Pesatnya terhadap jamaah yang sudah diberangkatkan apa ini? Saya sangat bersyukur jamaah haji Kabupaten Situ Bondo hari ini luar biasa. Ada 2 kloter lebih yang bisa kita berangkatkan. Mudah-mudahan ini akan mengurangi antri daripada calon jamaah haji yang sudah lama mendaftar. Oleh karena itu, kita berharap dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan semakin lama kuota jamaah haji Situ Bondo akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, mari kita doakan. Mudah-mudahan seluruh calon jamaah haji, tamu Allah yang berangkat, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan memperoleh haji yang makbul dan makbrur. Oke, Alhamdulillah hari ini semuanya diberangkatkan oleh Bupati insyaAllah jam 10. Itu 21 bus dari Alun-Alun. Walaupun nanti ada catatan khusus yang 3 bus kloter 55 yang berangkat dari Nurul Huda, itu diasumsikan dibuka hari ini tapi nanti berangkatnya jam 2. Jam 12 siang ya? 3 bus atau kloter 55. Alasannya adalah masuk di asrama khusus yang kloter 55 itu berbeda, yaitu masuk jam 21. Sementara yang 18 bus itu masuk pukul 7 malam atau 19.30. Oh iya. Pak, untuk pemberangkatan ini kan dibagi tiga zona. Untuk zona timur ada berapa bus? Zona timur dari Sukorjot 7 bus. Sekarang sudah meluncur. Dari Alun-Alun ini ada empat bus, kemudian dari Panji, Panji Kidul itu empat bus, kemudian Nurul Huda tiga bus. Untuk wilayah barat? Wilayah barat itu ada tiga bus di Demung, Nurul Wampah. Pak, setibanya nanti di embargasi, terus seperti apa ini para jamaah? Pak, saya tiba-tiba di embargasi, mereka itu nanti berangkatnya berapa? Berangkatnya besok, yaitu istirahat 24 jam. Kalau tiba-tiba jam 7.45, maka besok berangkat jam 7.45 ke Cirda, tanggal 25-nya. Evaluasi terakhir, Pak, kesiapan para jamaah ini seperti apa? Sampai sekarang informasi dari teman-teman yang di lapangan dari Core Lab tampaknya semuanya sehat, jadi 100% insya Allah berangkat, sampai titik ini. Artinya selama ini tidak ada penambahan kuota ya? Tidak ada, tetap 863 jam. Dengan kita masih punya cadangan 15 orang. Yang cadangan masih belum? Belum. 15 orang itu menunggu nanti. Kalau ada, ada open city istilahnya. Tempat kosong biasanya dipanggil oleh kandil, ditawari kepada jamaah mau berangkat atau tidak. Tapi sudah mereka dunas yang lima? Dunas, yang buat tegori cadangan itu artinya cadangan berangkat. Oh, cadangan berangkat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.